Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita berjumpa lagi di video ini Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi baik-baik saja Dan tentunya tanpa ada suatu musibah apapun Baiklah saya disini akan berbagi ilmu Trik bagaimana caranya supaya kita berdagang mainan Tetap ramai pembeli Nah saya akan memberikan trik caranya Dan nanti akan saya sampaikan bagaimana caranya untuk mengatur menyiasati Agar supaya jualan kita ini tetap laris manis Nah baiklah langsung saja Ada beberapa trik yang akan saya sampaikan Agar supaya jualan kita tetap laris Yang pertama sebelum kita berangkat Berdagang Terlebih dahulu kita berdoa Atau kalau kita bangun pagi Pada solat subuh Setelah solat subuh Mungkin kita setelah salam Boleh berdoa Silahkan berdoa minta rejeki Apapun doanya Tantunya sesuai dengan sunnah dalam Al-Quran Atau doa-doa yang tidak harus dilapatkan Dengan bahasa Arab Tapi dengan bahasa masing-masing Atau bahasa Jawa Bahasa nasional Atau bahasa-bahasa yang lain juga bisa Yang penting Minta sama Allah Agar minta rejekinya Dalam berdagang dilancarkan Itu yang trik yang pertama Kemudian trik yang kedua Kita niat berdagang Karena Al-Lillah Hita Allah Karena Allah Atau karena kita beribadah semata-mata Karena Allah Dan saat kita berdagang Hindari kita berlaku curang Terhadap pembeli Atau mungkin Berbagai macam cara Kecurangan yang tidak Dilidai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang tentunya yang melanggar Dari ajaran agama Tentunya mendapatkan keuntungan Tidak hanya dunia Tapi dunia akhirat Trik yang ketiga Nah ini yang paling penting Ini Kita harus menggunakan rumus Atau perhitungan yang sangat matang Yaitu dengan cara Kita mencari lokasi Yang strategis Dan cocok Buat barang dagangan kita Yaitu Kita dagangnya bisa di Tempat-tempat Yang barang sesuai Yang diinginkan oleh pembeli Nah Karena saya ini berjual mainan Maka pembelinya adalah Kebanyakan dari kalangan anak-anak Nah kita cari tempat Di mana anak-anak berkumpul Nah tempat anak-anak berkumpul Itu biasanya ada Di tempat-tempat Prasarana pendidikan Misalnya di sekolah-sekolah Atau tempat-tempat Anak-anak berkumpul Misalnya tempat di tempat Arena permainan Atau bisa di tempat Wisata anak-anak Atau di tempat-tempat Yang ada tontonan hiburan Yang seperti misalnya Tempat hajatan Atau tempat kuda lumping Di kampung-kampung Atau di mana saja Yang kira-kira Anak itu Berkumpul Selanjutnya Trik yang keempat Adalah Usahakan kita Menghindar Dari pedagang Yang sejenis Sama dengan Dagangan Yang kita jual Minimal kita Tidak ada pesaing Kalaupun ada Terpaksa Ya kalau bisa Jangan lebih dari Satu Atau Lebih dari dua Mungkin cukup satu pesaing Atau maksimal dua pesaing Itu pun Lihat kondisi Apakah pembelinya Disitu banyak Atau tidak Itu yang harus kita Jaga Agar tetap Dagangan kita Tetap laku Dan laris manis Kemudian Trik yang kelima Adalah Dagangan yang kita Jual Harus selektif Harus kita Pilih-pilih Mana barang Yang mudah Laku Yang banyak Disukai oleh Anak-anak Jadi kita Jangan asal Menjual barang Karena itu Berpengaruh Dalam kita Mencari Rezeki Atau kita Berdagang Itu akan Pengaruh Sepir atau Ramainya Tidak Pembeli Itu yang Harus kita Jaga Dan kita Perhatikan Agar Hasilnya Lebih Maksimal Sesuai dengan Harapan Kita Selanjutnya Trik yang terakhir Ini yang juga Sangat penting Hindari Kita Dari Berbau Klenak Klenik Atau Berbau Berbau Kesirikan Dengan Misalnya Kita Menggunakan Penglaris Misalnya Cima Dan sebagainya Yang membau Berbau Pada Kesirikan Karena Itu justru Malah Akan Membuat Kebalikannya Kalaupun Itu Benar Itu Biasanya Tidak Berkah Jadi Kita Hindari Hal-hal Yang Berbau Sirik Apalagi Kita Selaku Sebagai Agama Islam Kalau Perdagangnya Itu Beragama Muslim Itu yang Perlu kita Jaga Nah Kemudian Sebagai Penutup Jangan Lupa Pada Saat Kita Selesai Berdagang Berapapun Hasil Yang Kita Dapatkan Harus Kita Syukuri Dan Jangan Sampai Kita Ada Rasa Penyesalan Karena Dengan Rasa Bersyukur Insya Allah Di Hari Berikutnya Kita Berdagangnya Tetap Rame Dan Tentunya Mengharapkan Berkah Karena Belum Tentu Kita Hasilnya Sedikit Itu Berkah Ya Atau Hasilnya Banyak Berkah Tergantung Niat Ikhlas Kita Kalau Kita Ikhlas Insya Allah Semua Itu Menjadi Lebih Bermanfaat Rezeki Yang Kita Dapatkan Mungkin Itu Saja Saya Cukupkan Sampai Disini Selamat Mencoba Dan Saya Tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh